Berikut jadwal Proliga 2024 putaran pertama pekan ketiga di Gor PSCC Palembang. Belum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita berikutnya. Kamis 9 Mei 2024, pertandingan pertama akan dibuka dari sektor putri berhadapan Jakarta Elektri PLN versus Jakarta BIN pukul 2 waktu Indonesia Barat live di Muji. Pada pertandingan kedua akan bertanding Bandung BJP Tanda Mata versus Jakarta BIN pukul 1 waktu Indonesia Barat live di Muji. Pada pertandingan ketiga akan berhadapan di sektor putra Bayangkara Presisi versus Jakarta Garuda Jaya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Muji. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, pertandingan akan dibuka dari sektor putri berhadapan Gresik Petro Kimia Pupuk Indonesia versus Jakarta Live in Mandiri pukul 14.00 waktu Indonesia Barat live di Muji. Kemudian di pertandingan kedua akan berhadapan Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta BIN pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Muji. Sementara pada pertandingan ketiga akan berhadapan dari tim sektor putra yaitu Jakarta Pertamina 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 versus Palembang Sumsel Babal pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Muji. Pertandingan hari Sabtu 11 Mei 2024 akan dibuka dari sektor putra berhadapan Jakarta Bayangkara Presisi versus Kudus Sukun Badat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat live di Muji. Kemudian pada pertandingan kedua dari sektor putri akan berhadapan Jakarta Popsi Pukul 1 versus Jakarta Live in Mandiri pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Muji. Kemudian di pertandingan ketiga kembali ke sektor putra akan berhadapan Jakarta Stinbin versus Jakarta Garuda Jaya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Muji. Pertandingan hari Minggu 12 Mei 2024 akan dibuka dari sektor putra berhadapan Jakarta Lapan di Alobeng versus Jakarta Pertamina Pertamina jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Muji. Di pertandingan kedua dari sektor putri akan berhadapan Jakarta Elektrik LN versus Bandung BJB Tanda Mata jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Muji. Pertandingan ketiga akan berhadapan dari sektor putra tim Malembang Stinbin versus Kudus Sukun Badat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Muji. Berikut kelasemen sementara dari sektor putra. Di peringkat pertama diduduki Jakarta Stinbin dengan main 4 kali, 3 kali menang, 1 kali kalah, dan pukulan poin 10. Pada posisi kedua Jakarta Lapani main 4 kali, menang 3 kali, kalah 1 kali, dan poin 9. Kemudian di posisi ketiga Pertamina Pertamaus dengan main 4 kali, menang 2 kali, kalah 2 kali, dan pukulan poin 6. Pada posisi keempat, Malembang Sumselbabel main 3 kali, menang 2 kali, kalah 1 kali, dengan poin 5. Kudus Sukun Badat menduduki posisi kelima dengan main 3 kali, menang 1 kali, 2 kali, kalah, dan mengumpulkan poin 3. Sementara Bayangkara presisi, menang 1 kali, dari 3 kali pertandingan, dan kalah 2 kali, dengan pukulan poin 3. Di posisi terakhir diduduki Jakarta Garuda Jaya dengan main 3 kali, tidak pernah menang, dan kalah 3 kali, dengan pukulan poin 0. Berikut kelasemen sementara putri, peringkat pertama diduduki Pertamina Enduro dengan mengumpulkan poin 9. Di posisi kedua, Bandung BJP Tandamata dengan poin 9. Kemudian di posisi ketiga, Popsi Pop Polwan dengan poin 8. Di posisi keempat, Elektrik PLN dengan poin 5. Kemudian di posisi kelima, Jakarta Bin dengan mengumpulkan poin 4. Di posisi keenam, Gresik Petrokin yang mengumpulkan poin 1. Dan terakhir, Lipin Mandiri dengan poin 0. Berikut top skor sementara putra. Di peringkat pertama, masih diduduki Rifan Nurmulki dengan perolehan poin 86. Di posisi kedua, Farhan Halim dengan perolehan poin 65. Kemudian di posisi ketiga, Renan Guiyati dengan perolehan poin 54. Kemudian top skor sementara dari sektor putri. Peringkat pertama, Dirai Polina Rahimova dengan poin 90. Peringkat kedua, Polina Semanova dari Pertamina Enduro dengan poin 82. Di peringkat ketiga, Jovanna Brakovcevic dengan perolehan poin 82 dari Jakarta BJP Tanda Mata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton video ini.